selamat pagi apa kabar kalian semua bapak ibu sekalian dan teman teman sekalian saya ingin tetap sharing mudah mudahan anda masih mau mendengarkan video video saya selamat mendengar salam sukses dan salam provokator halo teman teman hari ini saya masih melanjutkan video saya sebutnya ini adalah video ke 3 bagaimana menghasilkan uang dari internet senantai saya hanya berbicara tentang pengalaman saya sehingga bapak ibu sekalian atau teman teman sekalian masih bisa terinspirasi tidak lagi terpikir masalah masalah yang akan terhadapi tetapi harapan saya anda harus lebih fokus kepada kelebihan kelebihan yang anda miliki karena seringkali kita fokus terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi lemah sehingga mengabaikan hal-hal positif yang kita miliki kelebihan-kelebihan yang kita miliki sehingga menghilangkan peluang yang ada depan kita suatu saat saya berhenti di salah satu aku ke bus di pekan baru setelah belum kerja pada saat itu kondisinya memang bisnis saya yang kemarin saya ceritakan itu yang cukup di rumah lingkungan sedang sepi sepi karena memang kalau tidak salah sekitar tahun 2008 itu terjadi krisis moneter walaupun tidak separah pada tahun 1998 sehingga minat atau daya beli orang terhadap produk ini berkurang kemudian dari situ saya seperti yang tadi saya berhenti di salah satu bank ke bus saya menemukan ini ini saya temukan bungkus ini ya masih saya ingat ini copy limit ya kemudian saya ambil saya baca di belakangnya ditulis saya ada berhormat seperti ini manfaat limit terimu copy itu membantu meningkatkan respon seksual membantu istamin dan vitalitas membantu memperlancar kuliah yang darah saya merasa terkejut ternyata ada copy yang bisa mempunyai manfaat seperti ini akhirnya saya punya ide saya akan coba cari informasi tentang produk ini kemudian boxnya saya masukin di dalam kantong saya sampai di rumah kemudian saya scan kemudian saya menuliskan tentang copy limit itu seperti tulis disini ya per tahun 2010 saya tulis ini saya cari gambar di google ini adalah semua tulisan-tulisan yang ada di belakang copy tersebut kemudian saya hari itu masih tulis sampai dengan disini ya setelah itu kemudian saya sudah buat ini kemudian saya publish di facebook ya saya publish di facebook kemudian kemudian sambil dalam perjalanan waktu saya menemukan penjual dari produk tersebut ya karena itu saya coba dalam jalan cari lagi cari lagi akhirnya ketemu kemudian saya negosiasi harga dan saya ingin jual nah salah satu testimoni yang dibilikan ke saya adalah seperti yang saya tulis disini ya nah kemudian saya lanjutkan lagi menulis ke bagian bawahnya ya saya edit tulisannya sehingga saya lanjutkan ini ya saya menulis langsung mencari mitra untuk perpanjangan tangan di daerah-daerah lain ya harga spesial kemudian saya masukkan sini nah ini terus bertambah saya edit saya edit terus seiring dengan perjalanan waktu saya menyadari kenapa saya langsung membuat reseller supaya ada yang membantu melakukan penjualan ya biar kali dibatnya lebih banyak biar untungnya kecil tapi kita dengan mitra kalau 10 mitra masing-masing jual dua berarti langsung ada 20 kalau saya jual 20 mungkin agak lagi berat dengan mitra maka saya langsung juga disini dicari mitra dan itu ternyata berkembang dan setiap ada orang baru yang jadi mitra saya rektarkan disini menjadi perkenjangan tangan saya hingga pada saat ini terus berkembang dan dalam perjalanan waktu sekitar bulan Oktober pada tahun 2010 saya membeli domain namanya u1store.com bisa kita lihat hasil dari yang gratisan bisa lihat sekalian ini adalah di blok gratisan saat itu sudah mempunyai omset per bulan kurang lebih 3 sampai dengan 4 juta kemudian saya membeli website yang ternyata menunjukkan nilai positif mungkin karena dianggap sudah lebih performen dibanding yang gratisan nah ini juga terus berlanjut terus berlanjut hingga dengan sampai saat ini baru sekalian kalau coba cari di google tentang copy limit maka akan menemukan saya di armen pertama di baris pertama baris kedua terus ketiga juga keempat juga kelima juga keenam juga dan seterusnya nah hingga saat ini terus berkembang dan bisa kita lihat yang saya sebut dengan perpanjangan tangan saya sebagai reseller itu sudah hampir dari mulai bandar Aceh sampai dengan ke Papua bahkan sempat ada di Malaysia Pak misalkan hal ini tidak bisa langsung bertumbuh dalam waktu satu dua hari tetapi seiring dengan perjalanan waktu kita akan terus berkembang jika anda fokus dan menikmati proses yang hanya melihat endingnya saya seperti kata bigate orang lain hanya tahu kesuksesan saya yang satu persen berbanding proses yang saya lalui sebanyak 99 persen jadi apapun ide anda jangan pernah putus salsa bahwa mulailah dari hal yang kecil seperti saya bilang tadi karena kita tidak perlu investasi yang besar maka saya mulai dari membuat blog pribadi atas nama saya sendiri langsung dan bisa teman-teman sekalian lihat apa saja saya tulis disini pada beberapa kategori dan diperkirakan ini sudah mencapai 500an lebih artikel yang sudah saya tulis dan hampir semua tulisan yang saya buat disini sudah yang bernama produk sudah pernah terjual ya itu uniknya ya mudah-mudahan Anda terinspirasi besok akan kita sambung lagi di video bagaimana cara menghasilkan ruang dari internet semangat terus kembangkan potensi-potensi dalam diri Anda salam sukses dan salam provokator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati